Polores Sarolangun berhasil mengumpulkan penadahan aktivitas hasil illegal mining dari hasil aktivitas peti. Penada emas dibekuk dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi, yakni Singkut dan Sarolangun. Dari hasil OTT ditemukan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Penada penjualan emas dari hasil peti di Sarolangun berhasil dibekuk oleh jajaran kepolisian dari Polores Sarolangun. Penada tersebut dibekuk di dua lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan saat operasional transaksi jual-beli emas hasil tambang emas. Di lokasi penggeledahan ditemukan uang 1,3 miliar rupiah transaksi jual-beli emas. Kapolores Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono menjelaskan, penangkapan berdasarkan keterangan masyarakat sehingga dalam penyelidikan polisi berhasil melakukan operasi tangkap tangan di saat transaksi jual-beli emas berlangsung di kota Sarolangun dan kecamatan Singkut. Dari keterangan sementara, pelaku penada merupakan warga Cibino, Kabupaten Bogor, yang sengaja mendatangi Sarolangun untuk membeli hasil peti. Sementara dari hasil penangkapan operasi tangkap tangan, polisi berhasil mengamankan emas sebesar 1,3 kilogram dari dua lokasi dan uang sejumlah 1,3 miliar rupiah. Dia itu namanya operasi tangkap tangan, tapi operasi tangkap tangannya bukan operasi tangkap tangan korupsi, tapi operasi tangkap tangan terkaitan dengan ilegal mining. Kita amankan beberapa orang pada saat ketelakan OTT, termasuk juga beberapa alat yang digunakan oleh tersangka untuk mengolah emas yang diterima dari pelaku-pelaku ilegal mining yang ada di dalam. Nah ini 8 keping, 8 keping emas yang kalau dihitung beratnya mungkin sekitar 700-an gram. Termasuk juga ada uang tunai yang kita temukan di lokasi pada saat dilakukan pengerebukan atau OTT, ini uang yang memang disiapkan untuk melakukan pembelian. Sejumlahnya mencapai 1,137,000,000. Jadi jumlahnya cukup fantastis dengan jumlah barang bukti berupa emas yang mencapai 700-an gram sampai dengan uang tunai lebih dari 1 miliar. Sehingga kemudian kita terbitkan DPO.